Intro Inilah sebuah kehebohan yang dibuat Senyorita Kala melipir ke New York bersama teman-temannya beberapa waktu lalu Berbelanja di sebuah supermarket Tiba-tiba Senyorita mulai mengeluarkan aksinya Dan melantumkan tembang milik Gyonsi bertajuk Love on Top Sontak saja, aksi tersebut sambut hangat oleh kasir yang sedang melayaninya Bata pengunjung lain pun langsung tertuju padanya Suara merdu Senyorita sukses membuat semua orang yang menunggu antrian kasir bertepuk tangan meriah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuh bertroli-troli gitu Dan gue tuh orangnya paling seneng kan emang cicet Mau misalnya kita lagi beli kopi Apa segala macem, pasti selalu ngajak interaksi Baristanya, kayak kasir apa, kayak gimana Gitu kan, segala macem Dan gue maksudnya biar meminimalis Orang tuh gak mood ya Karena ya nyekan-nyekan banyak barang kan Kayak gitu, yaudah Terus akhirnya ajak ngobrolnya Karena gue tuh paling seneng ngeliat memteknya kan Nama dia tuh kan Ellie kan Terus gue bilang, apa namanya, Ellie Goulding Terus gue nyanyi lah, bilang, love me like you Terus dia happy gitu Taunya apresiasi mereka luar biasa banget ya Semua malah gak keganggu Kasir sebelah-sebelah-sebelah-sebelah Malah enjoy, ikut tepuk tangan Terus juga ada beberapa yang video ini Kaget juga sih, seneng aja gitu Maksudnya niat gue tuh emang menghibur kasirnya Tapi dia apresiasi luar biasa Semua konsumen lain yang lagi ikut belanja juga gitu Terima kasih Siapa yang tidak melirik Ketika aksi tersebut diakukan di tengah keramaian Tepuk tangan meriah pun ia terima Usai tembang tersebut dinyanyikan Seru dan tentunya meriah Namun satu hal yang pasti Mental senyorita tak dirakukan lagi Dan rupanya Hal tersebut bukan baru pertama kali ia lakukan Dulu ketika berlibur di Jepang Hal serupa pun pernah dilakukan Sampai-sampai ada yang request lagu padanya Dulu sempat juga pas lagi ke Jepang Di Fusimi Inari Jadi kan pas lagi pake kimono-kimono Kayak gitu kan Barengan foto-foto sama temen Habis keliling Fusimi Inari Pas keluar Emang gue kan sebenarnya Emang seneng ngibur Ya kalau misalnya kita jalan-jalan Kasarnya Yang bikin Mood booster deh buat anak-anak gitu kan Kelombongan kalau-kalau liburan gitu kan Disitu sempat nyanyi juga Waktu itu Pake kimono tapi nyanyinya lagunya Jennifer Lopez Dan No Me Ames Padahal lagi nyanyi cuman menghibur Temen-temen gue yang traveling bareng gitu Tapi lama-lama yang lainnya pengunjung lain Itu bule-bule pada ngelilingin Terus pada Pada seneng Terus tepuk tangan malah request lagu gitu Jadi kayak Lah jadi kayak konser gitu Jadi ya seneng aja sih Banyak apresiasi kayak gitu Percaya diri Itulah yang ditanamkan senyorita dalam dirinya Tak peduli apakah orang Selagi yang nyetawarkan positif Dan tentunya yang bisa menghibur Bahkan malu tak ada dalam kamusnya Kalau pede sih sebenernya juga emang banyak banget Orang yang selalu nganggap Mungkin kalau misalnya cewek-cewek Kelas saya itu Susah banget untuk menggali Kepedean gitu ya Confidence itu digali susah banget Kalau pada dasarnya sih emang gue Dari dulu ya udah pede aja Emang adanya kita kayak gini Kita kan maksudnya disitain tuh Dengan kerf yang beda-beda gitu kan Dengan bentuk tubuh yang beda-beda Kenapa akhirnya bisa pede? Sekarang menurut gue gini Setiap orang tuh masing-masing bisa mengekploitasi Apa yang ada di diri kita Karena gue jujur pasalnya gini Oke lah dari segi Nggak good looking Atau mungkin dari bentuk badannya Nggak bagus Tapi ternyata gue dikasih Allah tuh masih punya suara yang enak lah Sedikit gitu Meskipun Apa namanya Suaranya bagus loh Kenapa nggak jadi penyanyi Mungkin masih kayak Aduh kalau untuk para itu Masih belum sih Meskipun Pemadu udah sempet bikin single Jadi ya emang Apa namanya Ya kita mah harus pede aja Karena apa yang paling penting sih Self love gitu ya Gue cinta sama diri gue sendiri Makanya akhirnya bisa Tunggu percaya diri Penampilannya memang tidak begitu mencolok Tapi karena punya bakat yang tadi miliki banyak orang Seniorita berhasil mencuri perhatian Dari gaya busana Tak bisa dipungkiri Apa yang dipakainya sederhana Untuk lelah selebritis lawas Yang sudah malang melintang di panggung hiburan Dan siapa sangka Sekalipun berstatus artist Tapi ia kerap berburu-buru barang-barang diskon Dengan harga yang lebih terjangkau Outfit ini aku hari ini Temanya kayak Cewek-cewek ini ya Uang-uang yang aplikasi Warna ungu Tiga huruf Tapi simple aja Yang penting kan keliatan catchy Tetap fashion gitu ya kan Oke Paling maksudnya ini ya Kayak blues gitu Dapat 150 ribu gitu Ini aja sebenernya bluesnya Waktu itu beli pas lagi diskon juga Pas lagi beli di Eropa Tetap diskon Murahan disana tau Disini tuh ya Harganya 700 ribu Disana cuma 400 Kan lumayan Ini 300 ribu Ininya beli disini 800 ribu juga Ini celana Lagi diskon Beli di salah satu department store Yang ada di Pondok Indah Lagi diskon juga Eh gue miss diskon bener deh Kalau misalnya Ke department store Daerah Gandaria Pasti udah tau gue carinya Miss ponan Sell-sell-sell gitu Itu jangan salah Plus size tidak menjadi masalah Yang jadi masalah adalah Mencari dan menemukan Pekain yang seukuran dengannya Tak mudah bagi seniorita Untuk mencari busana Yang sudah jadi Selain harus menjahit sendiri Sesuai posturnya Atas dasar inilah Dirinya sempat kepikiran Untuk mencual busana plus size Khusus mereka yang membutuhkan Kalau surganya buat gue sih Belanja ke Bangkok Itu Bangkok udah surga banget Budaya murah-murah Terus udah gitu Banyak banget yang colorful Lucu-lucu Jadi Wah tambah gemet deh Makanya kadang-kadang Suka berpikiran Aduh ini ITC Jakarta Gak mau bikin kayak Bangkok nih Istilahnya 1 juta Bisa dapet sekarung Kali ya Kalau disini Mohon maaf nih Satu aja ini Misalnya outer doang 800 ribu Di sana udah dapet sekarung Gitu loh Iya kan Kenapa gitu Harus ke negara orang gitu Sedangkan disini kan juga banyak yang plus size Sampai sempat kepikiran Ih pengen deh bikin clothingan gitu Buat cewek-cewek plus size Tapi mostnya mereka tetap kelihatan fashion Tapi harganya juga masih terjangkau Karena jujur Setiap fashion buat cewek-cewek plus size Itu pasti ada harga lah Kayak gitu Ya mungkin orang juga udah tau Biasanya orang jahit Semua 1,5 meter Nah kita 4 meter 4,5 meter Kayak gitu kan Sampai jumpa secret Terima kasih.